Intro Taufik Kimas lahir dari pasangan Cik Agus Kimas dan Hamzahun Rushida pada 31 Desember 1942 Taufik memulai karir politiknya sejak mahasiswa dengan bergabung sebagai anggota GMNI Kemudian ia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia dan terpilih sebagai anggota DPR-MPR-RI pada tahun 1992 Selama masa Ode Baru, karir politiknya banyak dikembiri oleh pihak penguasa Saat PDI pecah pada 1996, Megawati Soekarno Putri bersama Taufik Kimas memimpin PDI Perjuangan Meski beragam ancaman dan tekanan terus menghantui keluarga mereka Karir politik Megawati dan Taufik Kimas makin cemerlang ketika rezim Soeharto tumbang Pada pemilu 1999, PDI Perjuangan keluar sebagai pemenang Kemenangan ini mengantarkan istrinya menjadi wakil presiden, mendampingi presiden Abdul Rahman Wahid Saat Gus Dur turun, Megawati pun menjadi presiden kelima Indonesia Sebagai tokoh penting di PDIP, Taufik Kimas menjabat ketua Dewan Pertimbangan Pusat Ia kembali terpilih menjadi anggota DPR periode 2009 hingga 2014 Dari PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Jawa Barat Sebagai politikus terkemuka, Taufik Kimas sangat dihormati Rekan maupun lawan politiknya mengakui kehebatan Taufik Kimas membesarkan PDIP Serta mengatur laju politik Indonesia selama Megawati berkuasa Taufik Kimas pun dilantik sebagai ketua MPR periode 2009 hingga 2014 Namun kesibukan yang luar biasa menurunkan kesehatannya Pada 17 Desember 2011, Taufik menjalani operasi pergantian baterai alat pemasu jantung Di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta Kesehatannya makin menurun usai menghadiri peringatan Hari Pancasila Pada 1 Juni 2013 di ND Nusa Tenggara Timur 8 Juni 2013 sekitar pukul 6 sore waktu Singapura Bangsa Indonesia kembali kehilangan putra terbaiknya Taufik Kimas wafat pada usia 70 tahun Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.